Setelah PDIP menolak Sirekap, kini Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi melayangkan surat kepada KPU untuk menolak dan menghentikan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap dalam menghitung suara pemilu 2024. Melalui surat no. B10K yang ditanda tangani oleh Sehjen PKS Abu Bakar ala Habsyi, PKS minta KPU untuk menghentikan publikasi Sirekap. PKS beralasan penghentian Sirekap itu lantaran banyak temuan kesalahan pada sejumlah hasil. Salah satunya terjadi pada sistem konversi dari pembacaan gambar formulir C hasil yang diunggah tidak bekerja dengan sempurna dan ditemukan banyak kesalahan. Bagi PKS, Sirekap telah mengakibatkan kegaduhan publik dan merugikan peserta pemilu 2024. Sebelumnya PD Perjuangan menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu di seluruh jenjang tingkatan pleno. Ketua Bapilu PDIP Bambang Urianto mendesak Sirekap dihentikan dan rekapitulasi kembali dilakukan lewat sistem lama dan manual.